Jika sumbatannya memang berat, keparahan dari gejala itu dapat berlangsung dari hitungan menit sampai jam. Sehingga jika diketahui sudah terjadi gangguan seperti itu, sesegera mungkin harus mendapatkan penata laksanaan yang emergensi. Halo Sobat Sehat, saya Dr. Akmal Farid Sihamonangan, spesialis bedah toraks kardiak vaskular di Eka Hospital BSD. Jadi akutlim iskemia adalah kondisi kegawat daruratan di mana terjadi sumbatan pada pembuluh darah di tangan atau di kaki. Atau biasa kita sebut sumbatan pada arteri perifer atau pembuluh nadi pada bagian perifer tubuh. Biasanya di tungkai bawah atau kaki atau di lengan. Ya, jadi akutlim iskemia itu, ini bentuknya seperti struk tapi pada anggota tubuh. Karena namanya akutlim, yang berarti adalah anggota tubuh. Atau tungkai. Penyakit ini berbahaya. Berbahaya dalam arti, satu, dia bisa merusak jaringan dan mengakibatkan terjadinya resiko amputasi jika tidak ditangani secara cepat dan emergensi. Penyebab dari akutlim iskemia adalah multifaktorial. Banyak faktor-faktor resiko yang mungkin menyebabkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah kaki atau pembuluh darah di perifer. Apa saja termasuk diantaranya adalah jika terjadinya trauma di dalam intima atau lapisan pembuluh darah atau terlepasnya sumbatan darah dari jantung jika terjadinya gangguan fungsi jantung yang buruk atau pasien-pasien dengan resiko hipertensi tidak terkontrol, obesitas, diabetes mellitus, termasuk pasien-pasien dengan usia tua atau sedentary life. Usia merupakan salah satu faktor resiko. Jika ditambahkan dengan faktor-faktor resiko lain yang tadi disebutkan sebelumnya, itu mungkin dapat terjadi akutlim iskemia. Karena keluhan dari akutlim iskemia itu terjadi sangat mendadak dan memang kadang-kadang kita sebagai seorang dokter itu pun akan sulit untuk membedakan apakah dia akutlim iskemia atau akut on chronic limb iskemia yang disebabkan oleh diabetes. Karena dua hal ini menghasilkan gejala yang sama dan dua-duanya harus ditangani secara cepat. Karena akutlim iskemia ini berarti adanya gangguan atau sumbatan total pada pembuluh darah perifer atau pembuluh darah kaki yang paling sering, otomatis pasokan oksigen ataupun nutrisi ke arah kaki itu akan berkurang. Kita ibaratkan seperti stroke, jika terjadi sumbatan stroke, maka komponen atau sel-sel daerah yang tersumbat itu akan mati. Begitu pula dengan kaki ataupun lengan, jika terjadi sumbatan total, maka yang terjadi adalah pasokan dan nutrisi serta oksigenisasi dari jaringan kaki atau jaringan perifer akan berkurang. Sehingga jika tidak ditangani dalam waktu yang cepat, dalam golden periodnya 6 jam, dapat terjadi kematian jaringan kaki yang menyebabkan nantinya mengharuskan pasien untuk amputasi. Ada 6 gejala utama dari akutlim iskenia. Yang pertama, paling sering adalah nyeri. Kedua, rasa baal. Ketiga, sensasi yang akan berkurang di kaki. Keempat, terjadinya paralisis atau kelumpuhan. Biasanya kalau kita periksa, itu akan kita temukan denyut nadi di paha ataupun pembuluh darah di belakang lutut itu akan menghilang, serta perubahan dan perbedaan suhu antara salah satu tungkai atau salah satu kaki dengan yang lainnya. Sayangnya sekarang untuk akutlim iskemi itu tidak bisa dideteksi dini. Hanya bisa mengurangkan faktor resiko dengan merubah gaya hidup ataupun sadar aware, membangun self-awareness kalau dia mempunyai faktor-faktor resiko itu. Terutama faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya akutlim iskemi. Karena dia bisa berupa sumbatan atau klot perdarahan, bekuan darah yang menyumbat ke paha ataupun dia bisa merupakan suatu komplikasi dari sebuah diseksi atau robeknya pembuluh darah intima pada saluran pembuluh darah aorta. Sehingga aliran ke bawah akan tertutup. Jika menemukan 6 gejala utama tadi, tidak perlu 6-6-nya tapi sudah mengetahui. Misalnya nyeri dengan perubahan warna lebih pucat, kemudian perabaan dingin, tidak terdapat adanya pulsasi atau denyut nadi di paha ataupun area di bawahnya lagi. Yang paling golden standard yang bisa kita lakukan adalah melakukan USG pembuluh darah vaskular atau USG vaskular pada kaki. Dimana nanti USG ini lebih bisa menentukan apakah jaringan kaki ini bisa diselamatkan atau akan kita lakukan tata laksana emergensi. Jadi, tata laksana akut limb ischemic adalah tata laksana emergensi. Dimana kita harus sesegera mungkin jika sudah diketahui klasifikasi atau derajat dari keparahannya, itu harus kita tata laksana untuk mengembalikan aliran darah ke kaki dengan cara open surgery hybrid. Dalam arti, kita akan melakukan tindakan di laboratorium katheterisasi, tetapi akan menggabungkan metode bedah untuk meluarkan sumbatan darah dengan tindakan yang bernama surgical embolectomy menggunakan balon Fogarty. Ini masih menjadi suatu golden standard dari tata laksana akut limb ischemic sampai saat ini. Jika sumbatannya memang berat, keparahan dari gejala itu dapat berlangsung dari hitungan menit sampai jam. Sehingga jika diketahui sudah terjadi gangguan seperti itu, sesegera mungkin harus mendapatkan penata laksanaan yang emergensi. Paling tidak kita harus meriksakan dulu dengan USG-nya, USG vaskularnya. Karena di situ kita akan tahu apakah jaringan ini atau kaki yang terkena akut limb ischemic itu masih bisa diselamatkan atau sudah jatuh ke dalam klasifikasi atau derajat yang mengharuskan amputasi. Itulah pentingnya penata laksanaan kita harus berdasarkan USG. Kenapa? Karena derajat keparahan dari akut limb ischemic itu bisa diketahui dengan kita mengetahui masih ada aliran balik dari pembuluh darah vena pada kaki yang terkena DVT atau tidak. Jika sudah tidak ada aliran balik dari vena, berarti derajatnya sudah derajat 3, kemungkinan harus amputasi dan tidak bisa lagi diselamatkan. Tetapi memang tujuan utama dari penata laksanaan akut limb ischemic dengan surgical atau hybrid embolectomy ini adalah pertama revaskularisasi atau kita memberikan lagi membebaskan sumbatan itu sehingga darah kembali mengalir atau biasanya kita menurunkan level amputasi. Jadi memang pada penyakit ini adalah penyakit yang resikonya berat. Karena semakin lama tata laksana itu kita delay, berarti kemungkinan satu, kemungkinan terjadinya amputasi akan semakin tinggi, dua, pasien akan mengalami yang namanya cedera reperfusi. Akibat terlalu lama kaki itu tidak mendapatkan oksigen yang baik, sehingga saat kita lepaskan sumbatannya, akan terjadi yang namanya lepasnya jaringan-jaringan atau sel-sel inflamasi yang akan kembali lagi ke organ-organ di atas. Sehingga organ-organ di atas pun yang terkena reaksi inflamasi yang hebat itu akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, memang pada penata laksanaan akutlimis kemi ini sifatnya emergensi. Komplikasi yang paling sering adalah reperfusion injury ini memang. Baik yang secara lokal, kalau pada kaki bisa terjadi yang namanya kompartemen sindrom yang harus dilakukan tata laksana, kita buka fasia dari kakinya supaya tidak terjadi bengkak dan menekan pembuluh darahnya. Ketiga, kita harus sebelum melakukan tindakan embolektomi, kita juga harus mengetahui minimal status dari organ-organ di atasnya. Misalnya pasien dengan gangguan jantung yang berat, berarti kita harus tahu bahwa bisa terjadi gangguan jantung setelah tindakan ini. Ada obat-obat tertentu yang dapat kita berikan untuk mencegah hal itu. Tetapi memang sampai saat ini, tata laksana terbaik adalah jika kita dapat mengetahui lebih awal dan dapat melakukan embolektomi lebih awal. Sehingga terjadinya resiko reperfusi injury terhadap organ-organ yang lain akan turun. Untuk akutlimis kemi sendiri, paling sering prevalensinya itu adalah bagian iliofemoral, kemudian di poplitea, atau kita bilang di bagian paha dan lipat paha, pembuluh darah paha dan lipat paha, atau di pembuluh darah lutut. Di ujung-ujung bisa terjadi, tapi biasanya dia lebih, kita biasanya tidak bisa melihat akutlimis kemi pada ujung-ujung organ. Ujung-ujung organ itu biasanya terkena jika pembuluh darahnya memang sudah tidak baik. Misalnya diperparah dengan diabetes. Sehingga pembuluh darah di ujung-ujung organ, di kaki biasanya itu sudah tidak baik. Biasanya kita tidak bilang hanya akutlimis kemi, tapi kemungkinan ini akut on chroniclimis kemi. Jadi dia sudah ada penyakit kronis sebelumnya, yang merusak pembuluh darah di perifer, kemudian terjadi sumbatan, atau tertutupnya kolateral-kolateral yang sudah terbentuk sebelumnya. Sebenarnya tidak ada cara mudah untuk mencegah iskemi ini, karena akutlimis kemi tidak pernah berdiri sendiri. Dia akan merupakan penyerta, atau merupakan komplikasi dari organ lain yang sudah buruk, atau misalnya metabolisme dari pasien tidak baik. Misalnya dengan saya sebutkan seperti sebelumnya, pasien dengan gangguan jantung yang sudah mempunyai fungsi jantung yang buruk, atau terjadinya aritmia jantung yang tidak ditangani dengan baik, kemudian ada diabetes yang tidak terkontrol, itu dapat menyebabkan terjadinya lepasnya yang namanya bekuan darah, karena jantung tidak bekerja dengan baik, ataupun kekentalan darah juga tidak terjaga dengan baik, sehingga bisa muncul bekuan darah di dalam sistem peredaran darah, di pembuluh darah, yang akhirnya menyumbat pembuluh darah di bagian perifer, di mana kita tahu bagian perifer itu lama-kelamaan pembuluh darahnya akan semakin kecil diameternya. Oleh karena itu memang akut limbis kemi tidak pernah berdiri sendiri, dia akan ada faktor-faktor yang menyebabkan. Walaupun dari akut limbis kemi ini sendiri, tidak harus selalu akibat sumbatan dari bekuan darah, tapi bisa juga faktor mekanik seperti jika terjadi adanya diseksi aorta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.